Baru-baru ini kita kedatangan Samsung Z2, sebuah HP yang menggunakan sistem operasi Tizen. Apa itu Tizen? Dan yang lebih penting, memangnya OS ini lebih bagus dari Android dan iOS. Secara konsep iya, Tizen memiliki akar dari sistem operasi Linux Mobile atau Limo. Dengan menggunakan Limo yang kodenya bersifat terbuka bagi siapa saja, para pengembang bisa memodifikasi sistem ini sesuka hati untuk menyesuaikan hasil akhir sesuai keinginan konsumen. Walaupun Android juga memiliki sifat terbuka, Tizen memiliki keunggulan dalam jumlah bahasa program yang bisa dipakai. Dibandingkan dengan Android yang cuma punya Java sebagai bahasa utama, Tizen sudah mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript. Artinya, potensi jumlah pengembang aplikasi yang bisa bermain di lapangan Tizen pun lebih banyak dari Android. Tizen juga mengklaim kalau aplikasi yang dibuat untuknya bersifat fleksibel, karena bisa digunakan di sistem operasi Linux seperti iOS dan Android. Selain HP, Tizen juga dirancang untuk berbagai perangkat elektronik seperti jam tangan, kulkas, TV, kamera, microwave, mesin cuci, sampai ke alat berat seperti mobil dan perangkat lainnya yang bisa diberikan sistem operasi tersendiri. Sistem ini jauh lebih fleksibel dari Android yang masih dibagi lagi menjadi Android, Android Wear, Android Auto, dan lainnya. Sedangkan Tizen cuma punya satu versi, yaitu Tizen aja. Makanya nggak heran kalau mereka mempunyai tagline sebagai sistem operasi untuk segalanya. Faktanya, perangkat pertama yang menggunakan sistem operasi Tizen adalah kamera Samsung NX300M yang dirilis pada tahun 2013. Untuk HP sendiri, Samsung Z1 yang menggunakan Tizen baru dirilis pada Januari 2015, Z3 pada Oktober 2015, dan kali ini Z2 yang dirilis pada Agustus 2016. Dengan adanya dukungan dari Samsung dan perusahaan besar lain seperti Intel, Fujitsu, Huawei, Casio, Vodafone, dan lainnya, kita bisa berharap untuk melihat HP-HP lain yang menggunakan Tizen untuk kedepannya. Secara singkat, fleksibilitas adalah faktor yang paling membedakan Tizen dari Android. Tapi, apakah Tizen udah nyaman untuk digunakan? Jawabannya belum. Saat ini Tizen baru memasuki generasi 2 dan kabarnya generasi 3 sudah siap menyusul. Dibandingin sama Android, Tizen jelas masih jauh ketinggalan. Kita lihat aja 5 tahun lagi. Apakah Tizen bisa bersaing dengan iOS dan Android, atau berfokus ke bidang lain yang masih sepi, atau malah hilang sama sekali? Kita tunggu aja tanggal mainnya sambil nikmatin perang iOS dan Android yang saat ini nggak kelihatan ujungnya. Yo!